di satu ini ya satu ini 20 mt murah-murah meriah kita juga bisa kasih bumbu sendiri oh tren banget ya cetakannya jadi satu-satu kayak gitu ini sebenarnya telur puyuh kayaknya di Indonesia belum ada ya terima.. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa untukvero Like, comment, dan share di media sosial kalian ya. Terima kasih telah menonton! Jadi aku sekarang lagi beli ini, apa ya, namanya kalau di Indonesia? Jangan lupa, kalian sebelum nonton ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share ke media sosial kalian ya, guys. Jadi satu bungkusnya itu Rp50.000 atau sekitar Rp25.000. Bola-bola ini ya, ini di dalamnya tuh ada cumi, gurita. Jadi seperti ini. Tuh, sebenarnya nggak dikasih taburan rempah ini juga nggak apa-apa. Di dalamnya itu ada cumi dan guritanya ya. Macem-macem. Kita bisa request, mau isian apa, gitu kan. Pisang. Ada badanan belakang. Tanya caranya seperti bikin martabak telur. Cuma ini bedanya bahan dasarnya tuh dari... Ini... coklatnya itu meleleh pokoknya rasanya mantap ya jadi proses demi prosesnya itu unik banget ya keren ini bisa lihat jadi potongan pisangnya tuh masih fresh coklatnya guys rasanya itu dijamin pasti manis banget Oke untuk untuk jajan kuliner hari ini sudah cukup ya aku belanjanya untuk malam ini kalau udah nyobain satu bakalan terus-terusan pengen nyobain karena rasanya tuh nggak ngebosenin banget ya tipes-tipes dulu oke wow hmmm satu bungkusnya 60 ente udah tiga macam ini semuanya bahan dasarnya kita bisa kasih bumbu cabai kita bisa kasih bumbu cabai tadaaa ini udah di Taiwan juga mbak coi se cc 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 selamat menikmati ayam siro oke guys kita lihat nasi goreng alat taiwan oke guys thank you banget bagi kalian mudah nonton video ini jadi kalian udah tau perbedaannya nasi goreng alat taiwan dan indonesia jadi begini thank you buat kalian semuanya jangan lupa like, komen, and share di media sosial kalian oke thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati